hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan si ceriwis dan bagaimana kabarnya semoga sehat selalu dalam lindungan Allah dimudahkan segala urusannya diberikan risiko yang banyak berkah barokah dunia dan akhirat dan hari ini si ceriwis mau bikin menu ala ala si ceriwis sambalado balado tahu tempe sama telur dan bagaimana si ceriwis sambalado mau bikin sambalado baladonya yuk capcus ke video si ceriwis selanjutnya nah bahan-bahan bikin sambalado telur puyuh tahu tempe ya sambalado atau balado ya ini telur puyuh yang sudah saya rebut terus digoreng sebentar ya kak kuning-kuning seperti ini ini tahu yang sudah digoreng juga terus ini ada tempe terus bumbunya ini serai yang sudah ya gebrek daun salam petai terus satu buah tomat kalau gede satu kalau kecil dua ya saya iris-iris terus ini gula jawa kemiri pala roiko sama garam terus ini bawang merah cabai jahe lengkuas sama bawang putih dan ini mericanya setelah itu ceriwis ceriwis ini ya haluskan bumbunya dulu ya lor ya bumbu ini dihaluskan kalau yang itu gak usah dihaluskan ya oke haluskan dulu ya lor bumbunya bumbunya sudah saya haluskan ya lor ya tadi saya tambahin kunyit bubuk ya karena saya gak punya kunyit segar terus kalau kalian punya cabai merah besar boleh ditambahin ya lor ya karena saya gak punya ya pokoknya apa nangani udah baik penting rasanya enak ya lor ya oke dan sekarang kita panaskan minyak bersama si hitam kita tampilkan lagi si hitam ini tadi pekas goreng tempe tahu ya lor ya jadi itu ada putih-putihnya itu pekas tahu tempe ya sebelah remanau ini ya tengsung masak tak cengkrong ini bumbunya ya lor ya oke goreng semis dulu bumbunya ini apinya kebedaan nanti gosong dikecilkan dulu yang gak bosong ya terus kita tumis bumbunya sampai manis sampai harun sama tomatnya kita cemplung-cemplungkan saja ya tomatnya jadi tomatnya gak usah diulek ya biar gak capek ini ngulaknya cukup diirisir kaca lebih tomus nanti cukup makan sendiri ya tomatnya nah kita ini daun salam sama seringnya dicemplungkan sekalian agak dimasukkan dilepok-lepokkan ya telah tumis sampai wangi sampai harum bumbunya minyaknya minyaknya gak usah banyak-banyak ya banyakan minyak gak bagus bumbunya udah wangi udah harum kita masukkan petainya dulu kita tumis-tumis sebentar biar petainya agak lalu biar mengeluarkan dulu bau aromanya petai ya ya ini udah wangi udah mengeluarkan bau petai ya dan tadi cobeknya bekas bumbu kita kasih air sedikit ya kita kasih air sedikit sayang dan kita sampai mendidih dulu ini bumbunya yang terakhir kita masukkan telur tahu sama pentingnya nah ini udah lekutup-lekutup ya lho ya udah gak ada airnya tadi air sedikit kita tidak minisur dah hilang nah berarti udah masang benar-benar masang ini bumbunya sekarang kita masukkan di kekohan tadi ya lho ya terus kita asuk sampai rata di sana bumbunya nah kita tercampur bapak sekarang kita matikan apinya yuk kita makan seperti ini hasilnya yuk kita makan lho makan-makan nah sekarang waktunya makan nih makan nah ini balado-sambaladonya ya terus ini ini rambanan rambanan pakanannya wedus ke dalam kelar mentah ya mau beli apa lelapan kemarin keburu hujan jadi ya tadi pagi sebelum masak turun ke bawah dulu ya kalau turun ke bawah kalau naik ke atas ya jangan salah ya pergi ke bawah ambil dalam kelar buat lelap dan jangan lupa sebelum makan harus berdoa dulu agar apa yang kita makan jadi berkat Bismillahirrahmanirrahim dan ini ya ini oh mancabana oh ini piringnya penuh dengan rambanan ya seperti kayak wedus saja ya ya gak apa-apa ini terlalu penuh rambanannya ya perlu dilipat dulu biar tidak mengerusui kalian yang belum pernah makan daun kelar mentah silahkan dicoba ini sehat tanpa pesticida ya tapi kalau buat lelap ambilnya yang mudah dan yang tua merah menurut yang tetap yang terlalu terlalu cukup tadi pagi sambal aduh si ceriwis sebelum si mbae pergi jalan-jalan si ceriwis pergi dulu ke bawah ngambil tangan kelar berlalapan enak baan? mm-hmm makan yang banyak daun kelar anti-pelet anti-sandet sing arak malet sambal aduh dan malet-malet disit si ceriwis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati